Shalom Jemaat Tuhan, kami sungguh bersuka cita dapat kembali menjumpai Anda di akhir minggu ini. Bagi setiap saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abal of Ministries. Bapak Ibu Saudara, pastikan Anda tidak melewatkan Joyful Abal of Community atau JAC yang akan kembali diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli, pukul 3 sore di Masonet, lantai 2. Di bulan ini, kita akan kembali mengadakan Disciples Gathering. Dan di dalam Disciples Gathering kali ini, kita akan diperlengkapi dalam bagaimana kita menghidupi nilai-nilai care yang saat ini sedang kita renungkan bersama, baik di dalam komunitas maupun di dalam pemuritan. Oleh karena itu, pastikan setiap saudara hadir di Disciples Gathering yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli, pukul 08.00 malam di Masonet, lantai 4. Laju perubahan di dunia semakin cepat. Perusahaan yang tidak mau berubah tidak mungkin bisa bertahan. Tetapi ada satu aset yang dapat dengan mudah mengikuti perubahan. Bahkan bisa mengolah perubahan menjadi sebuah keuntungan. Aset itu adalah manusia. Karyawan di perusahaan Anda Mengembangkan karyawan adalah cara terbaik untuk beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan yang baik tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan adalah mentransformasi seorang pekerja biasa menjadi pekerja yang inovatif. Masa depan adalah berubah dari sekedar jam kantor menjadi jam pekerja yang menghasilkan. Masa depan adalah mengubah kerugian menjadi keuntungan. Masa depan adalah sumber daya manusia. Jemaat Tuhan, sekian Aba News Update minggu ini. Selamat pagi dan Tuhan berkhawatir.